Itu mbak, saya tuh mau tanya ke Jeponaya, aku kemarin kan udah nikah, tapi statusku kan peper. Gitu lah, ini mau apply visa tapi pasporku tak cari gak? Gitu loh. Kalau paspornya gak ada gimana? Kan waktu itu... Kan? Apa? Kepseman gak apply paspor? Ada mbak-mbak. Rencana mau apply visa itu loh mbak. Tapi pasporku gak cari kok gak ada gitu loh. Oke, saya sembah, saya sembah, sebentar ya sembah. Udah mas, kita hape pun loh. Halo? Hey, hey man. Hello. Oh, we are in the park. Where are you? Mark. Terima kasih telah menonton! 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 Waduh, saya nggak ikut campur lah, ikut Jepang tuh. Saya nggak ikut campur. Ada job lagi-lagi? Nggak ada kalau memang. Nggak ada, nggak ada job. Oke, oke. Oke, oke. Miss Yuni. Ayolah. Aulah. Iya, iya, oke. Udah mesti menduk. Sorry, mbak. Sorry, mbak. Iya, mbak. Oke, ini. Terus? Kemarin kan posisi nikah. Terus kontester ke Mbak Yun. Kata lagi segitu, kan aku mau apply visa. Tak cari-cari pasporku. Itu yang nggak ada. Terus, solusinya gimana? Buat lagi bisa apa? Dimana gitu loh, mbak Yun. Paspormu ilang atau paspormu seperti apa? Atau kamu dulu dikasihkan ke imigrasi? Nggak, nggak telah kasih ke imigrasi. Waktunya ketangkep kan aku masih di kos-kosan. Terus 20 hari di dalam, terus keluar itu aku lupa udah paspor apa, lupa udah nggak kepikiran itu gitu loh. Tapi kan kalau kamu sudah paper-an kan berarti kamu sudah tidak punya kewarganegaraan, Tondo? Bener nggak sih? Iya, ya maksudnya, iya cuma kalau apply visa itu status paper itu apa? Dibutuhkan apa nggak gitu loh. Dibutuhkan loh. Ya kamu tetap harus apply paspor Indonesia loh. Oh, status paper apa bisa dikaji air imigrasi? Ya makanya dari itu kamu tanya sama polisi ini, aku mau-mau ambil paspor boleh nggak? Biasanya boleh loh. Kalau nggak kan kalian dapat dari mana itu? Kalau sudah paper-an kan punya paspor. Iya, tapi paspor itu otomatis kayak hilang gitu loh. Dan makanya kan walaupun nggak hilang, kamu kalau ngajukan paper kan paspormu diminta sama mereka, Tondo? Iya, mereka tahu pasporku nggak ada. Cuma KTP yang diminta akhirnya waktu itu. Dok, dengerin saya ngomong. Kalau kamu mengajukan paper, paspor KTP itu diminta. Berhubung paspormu nggak ada maka mereka nggak minta. Walaupun sekarang kamu ada, itu kamu tetap harus buat paspor baru persetujuan dari imigrasi sayang. Oh gitu. Nah setelah itu kamu baru buat paspor di Indonesia sana, di KJRI. Harusnya ada surat-suratnya. Iya. Ngerti nggak? Berarti harus dari imigrasi dulu minta izin gitu ya Mbak? Iya, yang aku tahu seperti itu ya. Tapi kalau nggak, coba deh kamu tanya ke KJRI aja. Saya paperan tapi nikah sama orang Hongkong mau plevisa Hongkong. Apa aja salah-salatnya? Iya. Lebih baik datang aja ke KJRI, lantai tiga. Iya, ya Mbak. Berarti kan kamu sudah surrender, kamu pernah tanda tangan bahwa kamu tidak pulang Indonesia karena dibunuh. Bener nggak? Iya. Berarti kan kamu menyerahkan keluarga negaraanmu pada Hongkong, makanya kamu harus menanyakan sama Hongkong. Saya tuh mau, boleh nggak saya tuh mau ambil paspor Indonesia lagi? Tanyakan. Iya, iya. Kamu harus laporan ke Kaulun B atau ke mana? Atau ke Kundong? Ke Kualun B. Kaulun B. Makanya tanyakan sama mereka, kamu sudah menikah? Punya surat nikah? Ada, ada. Ayo lah. Ayo lah. Oh, gitu ya. Hmm, kan nggak bisa masuk ke kisah. Ayo. Hmm, hmm. Kemarin nggak kepikiran Mbak Yun, soalnya nggak kepikiran ke situ terus cari info secara-cara itu tak cari udah. Eh paspor, ya lama-lama itu ada paspor yang baru itu Mbak Yun yang nggak ada. Karena aku bilang tau Mbak, paspormu itu kan kamu sudah surrender tau, kamu sudah menyerahkan keluarga negaraanmu pada Hongkong kan? Saat kamu ambil paper, berarti paspormu itu sudah tidak berguna lagi. Ngerti nggak? Iya, iya. Jadi kamu harus minta izin ke imigrasi, bagaimana caranya? Soalnya aku tahu nih banyak anak paperan bisa ambil KTP Hongkong terus punya paspor Indonesia kok. Jadi nanya aja deh. Iya, iya. Kalau hal ini Mi Juni nggak tahu, takutnya Mi Juni salah memberikan informasi. Tapi lebih baik tanyakan sama Kalun Bey. Saya mau apply visa ini. Untuk Residen Hongkong, apa aja salah-salatnya kan menanyakan aja. Iya, iya. Karena Mi Juni kan nggak pernah tahu tentang paperan, jadi saya tidak ingin informasinya nggak valid tersalah. Iya, iya. Tapi yang aku tahu kalau kamu sudah menikah dengan orang sini, kamu bisa mengajukan paspor. Iya. Coba tanyakan ke Kalun Bey. Setelah itu tanyakan ke KJRI. Iya, iya Mbak. 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 Barangkali ada tanya-tanya. Siap. Saya aku telepon sama Mi. Siap, siap. Ntar boleh ditanyakan, boleh diupdate. Iya. Oke. Oke, sama-sama. Oke. Oke, saya minta maaf Mbak karena kebetulan ada di taman ini. Jadi ada yang datang di sini menanyakan, otomatis saya lebih menyapa ke mereka karena saya berinteraksi secara langsung ya. Jadi saya di HP kalau tidak peduli kan. Bukan saya tidak peduli, karena ya gimana pun karena saya mengutamakan yang ada di depan saya. Nikah, paper, nggak punya paspor. Sebenarnya Mbak Juni baru ditulis ini ke selali. Si so mbak. Sampai nulis apa mana aku selali. Alah, mbak. Iya pernah. Gak si jirta ya. Iya, saya telepon gak si jirta. Jadi ini iya mbak ngeluh. Iya mbak. Buat teman-teman di sini tempatnya sangat bagus sekali ya. Jadi kalian tak ajak jalan-jalan ke sini. Iku, iku ono iwa-iwae bareng mbak. Jadi. Ono iwa-iwae bareng mbak. Dan. Menyenangkan sekali ya suasananya di sini. Wah. Iya. Jadi. Tempatnya sangat bagus sekali. Dan. Membawa kalian jalan-jalan ke sini. Itu satu kesenangan pribadi buat saya. Saya bisa relax. Asli ini keringetan gobyos. Digawaknya banyak-banyak. Gawaknya banyak-banyak. Gawaknya banyak-banyak. Gawaknya banyak-banyak. Liatan aku abang ngireng. Abang ngireng. Abang ngireng. Abang ngireng. Pokar ini bisa entah ya. Jauh. Jauh. Buah-buahnya bisa entah ya. Aku mulai. Melenuk-melenuk. Mereng. Genduk-genduk. Ini Pak Tony. Buah-buahnya ya bisa entah ya. Tentanya Markona. Markona. Goyuk pinggul-pinggul. Jati kuapok ya. Fitnah ya Markona. Kaplok enggak sih. Eh. Menuk-menuk kaget. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua mahluk hidup bahagia. Dan terima kasih. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.